Pohon di kejauhan terus tumbang. Di dalam debu berdarah, si Feng melihat kaki tembus pandang besar mengjulang di udara. Kakinya setinggi dua orang. Kakinya telanjang, namun bentuknya sama dengan kaki manusia, hanya saja tembus cahaya. Bang, setelah itu, kaki tembus pandang lainnya menginjak ke bawah dari kiri dan kanan, menghalangi kaki kanan yang baru saja dilihat si Feng. Pada saat ini, langit ditutupi oleh dedaunan lebat berwarna darah, jadi si Feng masih tidak dapat melihat dengan jelas pemilik sepasang kaki tembus pandang ini. Saat ini, si Feng sedang tidak berminat untuk melihatnya. Tekanan yang dipancarkan dari sisi itu telah menyebabkan rasa ketidakberdayaan meningkat di hati si Feng. Jika kaki itu menginjaknya, pasti tidak ada peluang untuk selamat. Itu adalah klan raksasa dari zaman kuno. Pada saat ini, api suci di tubuh si Feng berkata, dilihat dari auranya, itu seharusnya milik klan raksasa. Tapi saya tidak tahu mengapa tubuhnya tembus cahaya. Tidak peduli klan macam apa itu, si Feng berteriak. Sekarang dia tidak punya waktu untuk peduli dengan asal usul orang-orang ini. Apa yang ada di hadapannya sekarang adalah lari menyelamatkan nyawanya. Memang tidak mudah untuk mencapai puncak gunung berwarna darah ini. Medan gravitasi, makhluk misterius tak kasat mata, dan raksasa tembus pandang semuanya muncul di gunung berwarna darah ini. Hal ini membuat si Feng merasa bahwa tablet batu berwarna darah di puncak gunung pasti luar biasa. Pada saat ini, gerakan kekerasan di puncak gunung berdarah telah mengejutkan banyak prajurit di puncak gunung berdarah. Pada saat ini, mereka semua melompat ke puncak pohon berdarah di samping mereka dan tiba di puncak pohon. Pada saat ini, selain tablet batu berdarah besar di puncak puncak gunung berdarah, ada juga raksasa tembus pandang di bawah tablet batu berdarah. Tubuhnya berukuran sama dengan tablet batu berdarah. Dibandingkan dengan dia, mereka seperti pembeda antara manusia dan serangga. Raksasa itu telanjang dan berpenampilan kasar, seperti manusia bertubuh besar dan kasar. Kejutan dan kengerian yang luar biasa muncul di wajah para penggarap. Saat ini, mata besar raksasa itu mulai bergerak. Dia juga melihat para prajurit berdiri di atas pohon di bawah. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menarik nafas dengan keras, seperti ikan paus yang menyedot air. Di puncak gunung berdarah, hembusan angin kencang bertiup, menciptakan daya isap yang kuat. Pohon-pohon yang berdarah tumbang dari tanah yang berdarah, dan para pembudidaya tersedot ke dalam mulut raksasa itu satu persatu, tidak mampu mengendalikan tubuh mereka. Ah 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 ah! Antara langit dan bumi, tangisan putus asa para penggarap tiba-tiba bergema. Di bawah daya isap yang kuat, mereka semua tersedot ke dalam mulut raksasa itu. Para pembudidaya yang tidak berdaya ini telah menyadari nasib mereka. Mereka akan menjadi makanan bagi raksasa ini, dan raksasa ini jelas memperlakukan mereka sebagai makanan. Lusinan prajurit tersedot ke dalam mulut raksasa itu dalam sekejap mata. Pada saat ini, mulut raksasa itu tiba-tiba berbunyi dengan para prajurit yang memohon belas kasihan. Biarkan, lepaskan aku, jangan makan aku. Tidak, jangan makan aku, aku bersedia menjadi budakmu. Saya akan tinggal di sini dan melayani Anda selamanya. Tidak, jangan, beberapa prajurit melihat mulut raksasa itu perlahan menutup, dan mereka buru-buru mengeluarkan raungan yang menyayat hati dan enggan. Namun, raksasa itu tidak tergerak sama sekali. Seolah-olah dia tidak memikirkannya, seolah-olah dia tidak memahaminya sama sekali, atau mungkin dia tidak ingin mendengarnya sama sekali. Dia hanya menganggapnya sebagai makanan, dan siapa yang mau mendengarkan apa yang dikatakan makanan. Mulut raksasa itu terus mengunyah. Segera setelah itu, mulut raksasa itu terdiam. Segera setelah itu, bekas darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Raksasa itu menjulurkan lidahnya yang besar dan menjilat ujung mulutnya. Tampaknya dia sangat menikmatinya. Segera setelah itu, raksasa itu membuka mulutnya yang besar lagi seolah-olah dia belum merasa muak. Ketika si Feng melihat dua kaki besar itu, dia sudah menggunakan gerakan tubuhnya untuk melarikan diri dengan cepat. Putri Ziyun, yang mengenakan baju besi ungu, mengikuti di samping si Feng. Dalam hatinya, secara tidak sadar dia merasa bahwa dia akan merasa lebih aman jika dekat dengan pemuda ini. Bagaimana aku bisa berpikir bahwa aku akan merasa aman ketika dekat dengan pria ini? Konyol sekali. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil berlari bersama si Feng. Tapi inilah perasaan yang ada di hatinya. Tiba-tiba, si Feng, yang sedang berlari, merasakan ruang di sekitarnya sekali lagi dipenuhi angin kencang. Cabang-cabang dan dedaunan pohon darah lebat di sekitarnya terus-menerus bergoyang, seolah-olah sekelompok setan sedang menari dengan liar. Kemudian, si Feng merasakan kekuatan isap yang kuat datang dari belakangnya. Kekuatan kuat itu akan menyedotnya. Dentang. Saat dia berlari, pedang panjang berwarna merah darah di tangannya tiba-tiba menembus tanah berwarna merah darah di bawahnya. Hanya sepersepuluh dari pedangnya yang terbuka. Putri Ziyun, yang berada di samping si Feng, juga menusukan pedang panjang ungu miliknya ke tanah berwarna merah darah, sama seperti si Feng. Si Feng dan putri Ziyun memegang gagang pedang mereka erat-erat. Di bawah daya isap yang kuat, tubuh mereka melayang. Si Feng memegang gagang pedangnya erat-erat dengan kedua tangan dan mengatupkan giginya, menahan angin kencang dan daya isap yang kuat. Tubuhnya seperti perahu kesepian yang terombang-ambing di tengah ombak, akan segera hancur. Meskipun tubuh si Feng terbakar dengan api berwarna merah darah, api itu dengan cepat padam oleh angin kencang dan daya isap yang kuat. Ah! Membantu! Tolong aku, putri Ziyun, yang berada di samping si Feng, menjadi pucat dan menangis pelan. Di bawah daya isap yang kuat, tangan kanannya telah meninggalkan gagang pedang ungunya. Dia masih memegangnya erat-erat dengan kelima jari tangan kirinya, namun tangan kirinya hampir kehilangan cengkramannya. Saat ini, jari kelingkingnya sudah lepas dari gagang pedang ungunya. Putri Ziyun sudah mengulurkan tangan kanannya pada si Feng. Wajah cantik dan dinginnya menunjukkan ekspresi memohon. Jika tangan kirinya benar-benar hilang, putri Ziyun tentu saja tahu bagaimana nasibnya nanti. Dalam situasi berbahaya ini, dia melepaskan kesombongannya yang biasa dan memperlihatkan wajah lembut seorang gadis muda. Mendengar permohonan putri Ziyun, si Feng melepaskan tangan kirinya dari pedang haus darah dan meraih tangan putri Ziyun yang seperti batu giyok. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya ke depan. Jari kelingking putri Ziyun, yang telah meninggalkan gagang pedang ungunya, sekali lagi melingkari gagangnya. 272. Wuss, angin kencang di hutan menjadi semakin kencang, dan pepohonan lebat berwarna merah darah tumbang dari tanah. Tangan kanan kauntes Ziyun memegang erat tangan besar si Feng, dan tangan kirinya memegang pedang ungu dengan erat. Wuss, 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 wuss. Angin kencang terus bersiul di telinga mereka, dan wajah si Feng perlahan-lahan menunjukkan ekspresi buruk. Seperti dugaan si Feng, di bawah hisapan yang semakin kuat, tanah berwarna merah darah di bawah si Feng dan kauntes Ziyun terangkat ke udara. Si Feng dan Ziyun segera ditarik ke udara oleh hisapan yang kuat. Tubuh mereka berputar dan terbang dengan liar. Ah, 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 ah. Di udara, kauntes Ziyun masih memegang erat tangan besar si Feng. Wajah cantiknya telah kehilangan semua warnanya, dan dia menangis dengan suara lembut. Pada saat ini, kecantikan dingin menunjukkan sikap yang seharusnya dimiliki seorang gadis. Jika kamu tidak ingin mati, pegang aku erat-erat. Si Feng berkomunikasi dengan kauntes Ziyun dengan kekuatan jiwanya, dan suaranya langsung masuk ke dalam pikirannya. Pada saat ini, si Feng, yang telah ditarik ke udara oleh angin kencang, melihat penampilan penuh raksasa kasar itu. Dia juga melihat raksasa kasar itu menunggunya dengan mulut terbuka lebar. Melihat raksasa dengan mulut terbuka lebar, ekspresi si Feng perlahan menjadi tenang. Dia juga berkomunikasi dengan kauntes Ziyun dengan kekuatan jiwanya, memintanya untuk memegangnya erat-erat. Mendengar suara si Feng, kauntes Ziyun tidak ragu-ragu. Ketika tubuh mereka berputar di udara, kauntes Ziyun menekan dirinya ke si Feng. Wajah cantiknya menempel erat di dada si Feng, dan tangannya melingkari tubuh kuat si Feng dengan erat. Si Feng juga mengulurkan tangannya dan memeluk tubuh halus kauntes Ziyun. Segera, perhatian si Feng terfokus pada raksasa tembus pandang itu, dan tangannya mulai membentuk segel. Segelnya terus berubah, dan banyak bayangan putih muncul. Ketika segel si Feng berhenti, di udara, di atas raksasa itu, segel putih berbentuk persegi seukuran rumah muncul. Segel 4 Extreme Jouyu Ketika segel 4 Extreme Jouyu muncul, raksasa kasar dengan mulut terbuka lebar sepertinya telah merasakannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan pada saat ini, si Feng berteriak dengan suara rendah, kocok. Mendengar teriakan si Feng, segel 4 Extreme Jouyu tiba-tiba bergetar ke arah raksasa itu. Bang! Dengan suara gemuruh, segel 4 Extreme Jouyu putih, yang sebesar rumah, bergetar tepat di wajah kasar raksasa itu. Mengaum! Mengaum! Di puncak gunung berwarna merah darah, awan raksasa yang seperti binatang buas terdengar. Seluruh puncak gunung, dan seluruh langit dan bumi, mulai berguncang. Si Feng dan kauntes Ziyun, yang masih berputar di udara, tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang kuat menghilang. Tubuh mereka dengan cepat jatuh ke dunia berwarna merah darah, yang menjadi berantakan. Ketika kedua tubuh itu hendak menyentuh tanah, Si Feng membalikkan tubuhnya dan mendarat terlebih dahulu, berdiri di tanah. Begitu sampai di tanah, Si Feng melepaskan tubuh halus kauntes Ziyun. Melihat kauntes Ziyun masih berbaring di dadanya dan memeluknya erat, dia buru-buru mengingatkannya, ayo pergi. Ah! Dengan pengingat Si Feng, kauntes Ziyun terbangun dari kebingungannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia merasakan aura Si Feng dan menyandarkan wajahnya di dada bidangnya, saat dia melepaskan Si Feng, kauntes Ziyun merasakan kehampaan. Ia bahkan merasa segan dan enggan berpisah dengannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kauntes Ziyun juga terkejut dengan perasaan aneh di hatinya. Segera, dua garis merah muncul di wajahnya yang putih seperti batu giyok. Si Feng melihat ada yang tidak beres dengan wanita di depannya. Karena dia telah menyelamatkannya, dia mungkin menyelamatkannya sampai akhir. Dia segera mengulurkan tangan kanannya dan memegang pinggang kauntes Ziyun. Ah! Kauntes Ziyun, yang tertangkap basah, segera menjerit pelan. Bang! Kaki kanan Si Feng menginjak tanah, dan tubuhnya segera berlari ke arah yang berlawanan dengan raksasa itu. Bang! 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 Di dunia berwarna merah darah ini, yang berantakan, dia meninggalkan garis-garis putih di belakangnya. Mengaum! Wajah raksasa itu telah hancur. Meskipun empat segel ekstrim telah menghilang, prasasti mengaum dan menendang dengan keras. Dia menghancurkan puncak gunung berwarna merah darah dan mengayunkan tinjunya dengan liar. Dia tampak seperti hampir mengamuk. Mengaum! Tubuh raksasa yang besar dan tembus cahaya itu melompat langsung ke puncak gunung berwarna merah darah. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya dan menghancurkan tablet batu berwarna merah darah itu dengan keras. Boom! 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 Serangkaian ledakan bergema di seluruh dunia saat seluruh gunung berwarna merah darah bergetar hebat. Namun, prasasti berwarna merah darah itu tetap tidak terluka sama sekali di bawah pukulan ganas raksasa itu. Ia bahkan tidak bergeming. Biarkan aku keluar! Biarkan aku keluar! Wajah raksasa itu tampak garang. Saat dia memukul tablet batu berwarna merah darah itu dengan keras dengan tinjunya, dia mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi. Dia benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, dan suaranya seperti guntur, mengguncang langit. Kami dalam masalah. Si Feng, yang sedang terburu-buru, tiba-tiba berhenti. Dia melepaskan putri Zi Yun dan berbalik untuk melihat raksasa di puncak gunung, serta tablet batu raksasa berwarna merah darah yang dia pukul dengan keras. Apa masalahnya? Putri Zi Yun baru saja mendengar gumaman Si Feng. Dia mengikuti pandangannya dan melihat ke puncak gunung. Kemudian, dia menoleh dan menatap Si Feng dengan bingung. Puncak gunung ini sepertinya adalah tempat pemenjaraan. Raksasa itu terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Kita juga harus terjebak di sini. Kata Si Feng. Putri Zi Yun adalah orang yang cerdas. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi jenius terkuat kedua di Kekaisaran Hamparan Surga. Setelah mendengarkan kata-kata Si Feng dan mendengar auman raksasa itu, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Raksasa itu terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Lalu bagaimana dengan mereka? Benar saja, raksasa itu berhenti memukul tablet batu itu dan berdiri di puncak gunung. Kemudian, tubuh besarnya tiba-tiba menghantam tepi gunung. Bang! Seperti dugaan Si Feng, ketika tubuh besar raksasa itu menghantam tepi gunung, sepertinya ada tembok yang tidak terlihat namun tidak bisa dihancurkan yang menghalanginya. Ketika tembok itu bersentuhan dengan tubuh raksasa itu, terjadi ledakan lagi antara langit dan bumi, menghalangi tubuh besar raksasa itu. Mengaum! Raksasa itu meraung ke langit dan terus menghantam tepi gunung. Tubuh besarnya terus bertabrakan dengan kekuatan tak kasat mata, dan ledakannya terus bergema. Bang! 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 273! Apakah kita akan tinggal di tempat ini seumur hidup kita? Kami akan bermain kucing dan tikus dengan raksasa ini sepanjang hari. Kita akan menjadi tikus yang menyedihkan, dan mungkin kita akan menjadi makanan bagi kucing besar di saat berikutnya. Putri Zhiyun berkata dengan enggan sambil melihat ke puncak gunung. Si Feng tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap prasasti berwarna merah darah dan raksasa yang sudah dalam keadaan mengamuk. Tampaknya prasasti berwarna merah darah adalah kunci untuk meninggalkan tempat ini. Keanehan gunung ini sepertinya berasal dari prasasti tersebut. Namun, meski dia bisa menyentuh prasasti itu, dia tidak yakin bisa meninggalkan tempat ini. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada api kudus. Prasasti berwarna merah darah ini seharusnya dibuat oleh klan setan darah. Klan setan darah dan ras garis darah memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Segera, Si Feng menggerakkan tubuhnya dan melompat ke atas pohon berwarna merah darah. Ketika Putri Zhiyun melihat ini, dia memandang Si Feng dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Si Feng. Namun, dia mengikuti Si Feng dan melompat ke puncak pohon berwarna merah darah. Dia berdiri di sampingnya. Si Feng menatap puncak gunung dan raksasa itu. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim pesan kepada raksasa itu. Tria besar, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini? Suara Si Feng terdengar tepat di kepala raksasa itu. Mengaum. Di puncak gunung, tubuh besar raksasa yang mengamuk itu tiba-tiba bergetar. Tinggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia selalu ingin meninggalkan tempat ini. Kadang-kadang, ia bahkan bermimpi untuk meninggalkan tempat ini dan melihat anggota klan dan kerabatnya. Ia, siapa yang berbicara? Raksasa itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Matanya yang seperti lentera mulai berpatroli di gunung berwarna merah darah. Nak, jangan buat dirimu mendapat masalah. Meskipun prasasti berwarna merah darah itu dibuat oleh klan setan darah, klan setan darah bukanlah ras garis darah. Jika kamu tidak bisa memecahkannya dan membuat marah raksasa itu, itu tidak masalah jika kamu mati, tapi kamu akan membuatku mendapat masalah. Pada saat ini, api kudus di dalam tubuh si Feng berbicara. Tidak apa-apa. Jika pria besar itu menginginkan nyawa Ben Sao, itu tidak akan semudah itu. Kata si Feng. Mata raksasa yang seperti lentera terus berputar dan beralih ke si Feng. Ketika kontes Zhiyun melihat mata raksasa sebesar lentera itu menatapnya, dia terkejut. Dia merasakan tekanan besar menekannya, yang membuatnya sulit bernapas. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata kepada si Feng dengan tergesa-gesa, dia sedang melihat kita. Ayo lari. Dalam posisi ini, jika raksasa itu tiba-tiba menghisap mereka berdua, putri Zhiyun yakin dia akan dikirim terbang lagi. Tidak apa-apa. Si Feng berkata pada kontes Zhiyun. Suaranya disalurkan kepikiran raksasa melalui jiwanya. Tentu saja, kontes Zhiyun tidak dapat mendengarnya. Namun, si Feng menyadari bahwa ketika dia berkomunikasi dengan raksasa itu melalui jiwanya, tubuh raksasa itu tiba-tiba bergetar. Sepertinya dia tidak bisa menahan godaan untuk meninggalkan tempat ini. Itu kamu. Kedua mata raksasa yang seperti lentera terfokus pada si Feng. Sekali lagi, ia berbicara dalam bahasa manusia dengan suara yang menggelegar. Hum, putri Zhiyun memandang si Feng dengan aneh ketika dia melihat raksasa itu memandang ke arahnya dan berkata, itu kamu. Si Feng menganggup pada raksasa itu, dan kemudian berkata dalam jiwanya, ini aku. Pada saat itu, bukan hanya kontes Zhiyun yang merasa aneh. Bahkan para prajurit di gunung berwarna darah pun bisa mendengar suara raksasa itu. Namun, mereka tidak seperti kontes Zhiyun yang berdiri di samping si Feng. Mereka tidak tahu dengan siapa raksasa itu berbicara. Bisakah kamu membantuku meninggalkan tempat ini? Wajah kasar raksasa itu menunjukkan kegembiraan saat dia bertanya. Zhiyun tidak menjawab apakah dia bisa membantu atau tidak. Sebaliknya, dia berkata kepada raksasa itu secara langsung melalui kekuatan jiwanya, turun dan bawa aku ke puncak gunung. Oh, raksasa itu menganggup. Godaan untuk meninggalkan tempat ini membuatnya segera mengikuti instruksi Zhiyun dan melompat ke puncak gunung. Bang, bang, bang. Bukan karena raksasa itu mempercayai si Feng dan tidak meragukan kata-kata si Feng. Hanya saja godaan untuk meninggalkan tempat ini terlalu besar. Raksasa itu terus berpikir untuk kembali ke wilayah para raksasa dan menemui anggota klan dan keluarganya sendiri. Jika dia mengetahui bahwa si Feng telah berbohong padanya, dia pasti akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Mendesah, api suci di tubuh si Feng menghela nafas pelan. Dialah yang bisa memahami perasaan seorang raksasa yang terjebak di suatu tempat dan kehilangan kebebasannya. Suatu ketika, dia juga melihat harapan untuk melarikan diri dari Ice Vien Heaven Punising Array. Pada saat pusing, dia telah ditipu oleh si Feng. Dia mempercayai si Feng dan berakhir dalam situasi ini hari ini. Si Feng tidak ragu-ragu dan berjalan menuju telapak tangan raksasa yang tembus cahaya itu. Ketika putri si Feng juga ingin melangkah ke telapak tangan raksasa itu, si Feng buru-buru berkata kepadanya melalui kekuatan jiwanya, jangan pergi. Itu berbahaya. Jika si Feng pergi sendirian, dia yakin dia bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa memecahkan prasasti berwarna darah itu. Namun jika dia pergi sendirian, putri Zi Yun akan mendapat masalah. Oh, mendengar suara si Feng, putri Zi Yun menganggup dan menarik kakinya. Setelah itu, raksasa itu meletakkan si Feng di bahunya dan terus berlari menuju puncak gunung berwarna darah. Bang, 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 bang. Di hutan pegunungan berwarna darah, beberapa prajurit memperhatikan pergerakan raksasa itu. Tiba-tiba, mereka melihat sosok hitam muncul di bahu raksasa itu. Seseorang berteriak, di sana. Siapa itu? Kenapa dia berdiri di bahu raksasa itu? Dan raksasa itu baru saja berlari untuk menjemput orang ini. Kini, dia berlari menuju puncak gunung. Itu dia, malaikat maut berbaju hitam. Seseorang berseru kaget. Dia sama seperti kita. Dia baru mengenal gunung berdarah ini. Kenapa dia bisa mengenal raksasa ini? Dan kenapa raksasa ini begitu ramah padanya? Dia bahkan mengizinkannya berdiri di atas bahunya. Sedangkan bagi kita para pejuang, kita disuguhi sebagai makanan oleh raksasa ini. Kita tersedot ke dalam mulutnya dan ditelan. Malaikat maut berbaju hitam. Apakah dia anak haram dari raksasa itu? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Yang Zong berdiri di atas pohon berwarna darah dan menatap sosok hitam di bahu raksasa itu. Dia bergumam dengan suara rendah. Saat kita berada di wilayah api, magmanya juga diambil olehnya. Saat pertama kali kita memasuki ruang ini, air berwarna merah darah juga diambil olehnya. Sekarang, di dalam ruang berwarna darah ini puncak gunung, dia telah mendapatkan bantuan dari raksasa. Saya selalu merasa bahwa setiap kali saya berada di tempat yang sama dengannya, saya akan selalu menjadi lawannya. Apakah dia benar-benar karakter utama dunia ini? Dan saya, Yang Zong, bisa hanya ditekan olehnya selama sisa hidupku. 274. Bukan hanya Yang Zong, namun di atas pohon berdarah tak jauh dari Yang Zong, juga terdapat seorang pemuda bertangan satu berjas prajurit hitam dengan pedang besi hitam di punggungnya. Dia juga menatap sosok hitam di bahu raksasa itu dengan kebencian. Keduanya telah mencapai kesepakatan dengan orang ini untuk membunuh Si Feng bersama-sama. Mereka tidak bisa membiarkan orang ini hidup lebih lama lagi. Si Feng tidak terlalu peduli dengan kesan baik raksasa itu. Dia sekarang berjalan di ambang bahaya. Jika dia bisa mengungkap rahasia tablet batu itu, maka dia akan baik-baik saja. Jika dia tidak bisa, maka dia harus menghadapi serangan ganas raksasa itu. Si Feng berlari mendaki gunung. Tiba-tiba, Si Feng merasakan seluruh tubuhnya menegang. Gravitasi yang kuat menekannya dari atas. Dari posisinya saat ini, Si Feng sudah berada di bawah 30 kali gravitasi. Namun, gravitasi 30 kali masih dalam kisaran yang dapat diterima Si Feng. Tetapi pada saat ini, 30 kali gravitasi berlalu dalam sekejap dan 40 kali gravitasi menekan Si Feng. Tubuh Si Feng perlahan-lahan membungkuk. Lihat, dewa kematian berbaju hitam. Penglihatan para pejuang secara alami jauh lebih baik daripada orang biasa. Pada saat ini, beberapa prajurit melihat tubuh Si Feng membungkuk. Para prajurit yang berada di tengah gunung tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan sombong, Haha, ya, ya, semakin dekat kamu ke puncak, semakin kuat gravitasinya. Orang ini seharusnya berada di bawah setidaknya 30 kali gravitasi sekarang. Huh, 30 kali. Kalau naik jadi 40 kali, 50 kali, 60 kali. Huh, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Hancurkan dia, hancurkan dia. Beberapa prajurit yang melihat Si Feng memenangkan hati raksasa itu berkata dengan cemburu. Hancurkan dia. Bahkan Yang Zhong mengepalkan tangannya dan mengutuk. Hati-hati, Kauntes Zhiyun juga memperhatikan situasi Si Feng. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia khawatir dengan pemuda yang sudah lama tidak dia kenal ini. Lalu dia bertanya pada dirinya sendiri, Apakah aku benar-benar mempunyai perasaan padanya? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia laki-laki. Di bawah gravitasi 40 kali lipat, tubuh Si Feng yang membungkuk tegak dengan cepat. Tapi kemudian, gravitasi datang 50 kali lipat. Mulut Si Feng penuh dengan ramuan yang dapat memulihkan energi aslinya. Ketika energinya hampir habis, dia dengan cepat menelan ramuan itu. Tubuhnya mulai terbakar dengan nyala api berwarna merah darah. Dia mulai mengedarkan energi gelap Jeyu untuk melawan gravitasi. Kemudian, Si Feng mengenakan baju besi berwarna merah darah yang dia peroleh di alun-alun bawah tanah untuk melindungi dirinya sendiri. Armor itu. Ketika Si Feng mengenakan baju besi berwarna merah darah, ekspresi ganas muncul di wajah pemuda dengan pedang besar hitam di punggungnya. Baju besi ini aslinya miliknya, namun pada akhirnya, bukan saja dia tidak mendapatkannya, dia bahkan kehilangan lengannya karenanya. Kini, lengan kirinya masih kosong. Ah, karena marah, pemuda dengan pedang besi hitam itu menengadah ke langit dan meraung seperti binatang buas. Raungannya bergema antara langit dan bumi. Eh, kenapa kamu berteriak seperti hantu? Tiba-tiba, di atas pohon darah lain tidak jauh dari pemuda dengan pedang besi hitam, seorang prajurit yang sudah iri pada Si Feng yang mendapatkan bantuan dari raksasa itu mendengar seseorang tiba-tiba berteriak seperti orang gila. Dia buru-buru berkata dengan tidak sabar, terlebih lagi, sepertinya kamu sudah gila. Ya, mendengar suara itu, pemuda dengan pedang besi hitam itu mengalihkan pandangan marahnya dan menatap prajurit muda itu seperti binatang buas. Ditatap dengan marah, prajurit itu merasakan hawa dingin di hatinya. Tapi kemudian dia berpikir, kita berdua berada di alam mentor bela diri. Mengapa aku harus takut padamu? Memikirkan hal ini, prajurit muda itu berkata dengan nada menghina, apa? Apakah Anda tidak yakin? Pemuda dengan pedang besi hitam dengan cepat melompat ke puncak pohon darah. Dia melompat ke arah prajurit muda di atas pohon. Di saat yang sama, dengan dentang, pedang besi hitam di punggungnya terhunus. Dia memegangnya erat-erat di tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah prajurit muda itu. Lalu dia menebas dengan keras. Berengsek! Anjing gila! Melihat pedang besi hitam itu menebas, prajurit muda itu mengumpat dengan keras. Segera, pedang panjang muncul di tangannya. Menggunakan seluruh energi di tubuhnya, pedang panjang itu bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dia memegangnya secara horizontal di atas kepalanya untuk memblokir pedang besi hitam yang menebas. Mati! Pemuda dengan pedang besi hitam itu berteriak dengan marah. Pedang besi hitam itu tiba-tiba menebas pedang panjang yang bersinar dengan cahaya putih. Kemudian, dengan suara dentang, pedang panjang itu patah di bawah wajah prajurit muda yang ketakutan itu. Pedang besi hitam itu perlahan membesar di matanya dan menebas wajahnya. Tidak! Dengan teriakan kengganan dan ketakutan, seorang seniman bela diri terbelah dua oleh pedang besar besi hitam. Darah merah tua berceceran di mana-mana, dan kedua bagian mayatnya jatuh ke tanah. Ah! Beberapa seniman bela diri di dekatnya melihat seseorang tiba-tiba melakukan pembunuhan besar-besaran. Pemuda dengan pedang besi hitam memiliki ekspresi ganas di wajahnya dan berlumuran darah. Dia tampak seperti hantu jahat. Mereka segera melompat turun dari pohon darah dan lari dari pria jahat ini. Pada saat ini, Si Feng sudah merasakan tekanan 60 kali lipat gravitasi normal. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, seluruh tubuhnya akan ditekan 60 kali gravitasi normal. Namun, dengan perlindungan api berwarna merah darah dan armor tempur berwarna merah darah, situasinya meningkat pesat. Meski begitu, dia masih merasa sangat berat. Kemudian, gravitasinya 70 kali lipat. Menurut perkiraan Si Feng, jika dia mencapai puncak gunung pada jarak ini, gravitasinya akan mencapai setidaknya 100 kali lipat. 100 kali gravitasi, sialan. Jika wilayahnya tidak ditekan, apalagi gravitasi 100 kali, bahkan 200 kali lipat, dengan kekuatan tubuh fisik tingkat 5 dan alam Grandmaster Bella diri bintang 1, dia akan mampu menahan gravitasi 2 atau 3 kali lipat. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, raksasa itu membawa Si Feng ke wilayah dengan gravitasi 80 kali lipat. Tubuh Si Feng, yang telah berubah menjadi api darah, ditekan dengan kuat, seperti manusia api darah yang bungkuk. Dalam api darah, wajah Si Feng menjadi ganas. Dia mengepalkan tangannya rat-rat dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Obat mujarab yang baru saja dia masukkan ke dalam mulutnya untuk memulihkan energi aslinya juga ditelan oleh Si Feng satu persatu. 80 kali gravitasi sudah cukup bagi Si Feng. Apa yang menunggu Si Feng adalah gravitasi 90 kali atau bahkan 100 kali lipat yang menunggu Si Feng. Ah! Si Feng meraung keras. Wajah muda di Blood Flame tidak mau mengakui kekalahan. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan memaksa tubuh bungkuknya untuk berdiri tegak. 80 kali gravitasi. Jadi bagaimana jika gravitasinya 80 kali lipat? Saya memiliki Blood Flame Man untuk melindungi tubuh saya dan Blood Armor. Gravitasi 80 kali tidak akan membunuhku sama sekali. Ah! Mengepalkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan menggoyangkan tubuhnya, Si Feng memaksa tubuh bungkuknya untuk berdiri tegak sambil mengaum. 275. Si Feng baru saja menegakkan tubuhnya ketika dia mendengar suara gemuruh raksasa. Segera, Si Feng berteriak pada raksasa, hentikan omong kosong itu. Terus naik gunung. Raungan keras dan satu, potong omong kosong, menyebabkan raksasa itu sedikit terkejut. Tak disangka dia akan dimarahi oleh orang kecil dengan nada menegur. Perlombaan Miniman tidak lebih dari makanan baginya di masa lalu. Jika bukan karena ras Miniman yang menggodanya untuk meninggalkan tempat ini, dia pasti sudah lama menamparkan dan mengunyahnya sampai mati. Meskipun dia tidak bahagia, raksasa itu menahan keinginan untuk menamparkan Si Feng sampai mati dan memadamkan harapannya. Huh! Kemudian, raksasa yang sombong itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Seolah sedang marah, dia bergegas mendaki gunung lagi. Bang, 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 bang. Raksasa itu bahkan tidak melihat ke bawah saat dia berlari. Apapun yang menghalangi jalannya akan ditendang dan dihancurkan berkeping-keping hanya dengan satu tendangan. Segera, raksasa membawa Si Feng ke area gravitasi 90 kali. Tiba-tiba, gravitasinya meningkat 10 kali lipat. Si Feng berjuang untuk meluruskan tubuhnya di area gravitasi 80 kali, tetapi dia ditekan lagi. Saat ini, dia merasa seolah ada gunung berat di punggungnya. Tubuh Si Feng hancur berkeping-keping. Ha! Si Feng berteriak ke langit. Wajahnya dalam nyala api merah darah berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Mendesis. Retakan. 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 Suara daging dan darahnya terkoyak dan tulangnya diremukan terdengar seperti kacang digoreng. Jeliu tidak akan pernah hancur. Kamu akan hidup selamanya. Si Feng berteriak dengan suara rendah sementara tangannya telah mengembun menjadi segel yang aneh dan dalam, dan kemudian banyak pil obat ajaib yang menyembuhkan dan memulihkan luka-lukanya ditelan ke dalam mulutnya. Hmm, tiba-tiba, perasaan misterius datang dari atas tubuh Si Feng. Kemudian, seluruh tubuh Si Feng menjadi rileks, dan gravitasi di tubuhnya menghilang. Mungkinkah raksasa itu membawanya keluar dari medan gravitasi? Itu tidak benar. Saya masih agak jauh dari puncak gunung. Secara logika, area yang saya masuki seharusnya merupakan area dengan gravitasi terkuat. Perasaan itu tadi, Si Feng mengingat perasaan tidak nyata dan misterius itu dan segera melihat ke tablet batu berwarna merah darah di puncak gunung. Perasaan itu sepertinya datang dari tablet batu berwarna merah darah. Pada saat ini, ketika dia melihat tablet batu berwarna merah darah, Si Feng merasakan perasaan yang luar biasa. Tidak mungkin. Mungkinkah Ben Sao begitu beruntung karena tablet batu berwarna darah telah menunggu di sini untuk memilih master dan telah memilih Ben Sao? Si Feng berkata dengan sedikit terkejut. Cerita tentang harta karun aneh yang memilih pemiliknya sudah ada di mana-mana. Namun, Si Feng tidak percaya pada hal seperti itu. Jika seseorang ingin memperjuangkan harta karun aneh, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Meskipun sumber segala sesuatu telah memilihnya saat itu, benda itu bukan untuk dia gunakan dan tidak menjadi hartanya. Sebaliknya, benda itu bersemayam di dalam tubuhnya dan dia tidak tahu cara mengusirnya. Saat itu, sumber segala sesuatu memilihnya karena dia kuat. Tapi sekarang, Si Feng merasakan perasaan yang luar biasa dari tablet batu berwarna merah darah. Bang, 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 bang. Raksasa itu masih berlari di gunung berwarna merah darah. Semakin dekat Si Feng ke tablet batu berwarna merah darah, semakin jelas perasaannya. Pada akhirnya, Si Feng hanya menarik api merah darah yang menyala di tubuhnya. Bang, akhirnya terdengar suara gemuruh yang keras. Ketika raksasa itu sudah dekat dengan puncak gunung, tubuh besarnya melompat dan mendarat dengan keras di tanah. Di bawah lemparan dan putaran raksasa itu, seluruh gunung bergemuruh dan berguncang hebat sekali lagi. Mengikuti raksasa itu, Si Feng akhirnya tiba di puncak gunung. Saat ini, dia begitu dekat dengan tablet batu berwarna merah darah. Si Feng yakin bahwa perasaan indah itu datang dari tablet batu berwarna merah darah. Turunkan aku dulu untuk memecahkan tablet batu ini, kata Si Feng kepada raksasa itu. Oh, raksasa itu menganggupkan kepalanya yang besar. Lalu, dia mengulurkan tangannya yang besar dan dengan lembut meraih Si Feng. Kemudian, dia membungkuk dan dengan hati-hati meletakkan Si Feng di tanah. Raksasa itu tidak mengucapkan kata-kata atau ancaman yang berlebihan. Dia diam-diam menatap Si Feng. Jika dia bisa memecahkan tablet batu itu, itu yang terbaik. Jika tidak, dia akan langsung menamparkan si kecil ini sampai mati. Berdiri di tanah berwarna merah darah, Si Feng mendekati tablet batu besar itu. Selain berwarna merah darah dan besar, tidak ada yang istimewa dari tablet batu itu. Tidak ada rune atau formasi di sana. Namun, ketika dia begitu dekat dengannya, perasaan aneh itu menjadi sangat jelas dan nyata. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil sesuatu. Apakah kamu menemukan atau merasakan sesuatu? Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Saint Flame dan bertanya. Tidak, Saint Flame menjawab, Nak, Raja ini baru saja mengatakan bahwa kamu mengundang masalah pada dirimu sendiri. Raja ini tidak bisa melihat kelainan atau arayro apapun pada prasasti berwarna merah darah ini. Kamu harus bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jika prasasti ini dihancurkan berkeping-keping oleh raksasa itu, bahkan Raja ini pun akan binasa. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi bukan berarti Ben Sao tidak bisa melihatnya. Kata Si Feng. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan mendekati tablet batu berwarna merah darah. Dia merasakan perasaan aneh yang lebih kuat. Kemudian, Si Feng mengulurkan tangannya dan menempelkannya pada tablet batu berwarna merah darah. Saat tangan Si Feng menyentuh tablet batu berwarna merah darah. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, tablet batu berwarna merah darah itu bergetar hebat dan mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Awalnya raksasa itu terkejut. Kemudian, wajah kasarnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Dia, dia benar-benar bisa memecahkan tablet batu itu. Dia benar-benar bisa. Saya akhirnya bisa pulang. Saya akhirnya bisa pulang. Raksasa itu telah memukul loh batu berwarna merah darah selama bertahun-tahun. Tetapi loh batu itu tidak pernah bergerak. Namun, si kecil sepertinya telah menyentuh sesuatu di tablet batu itu dan membuatnya gemetar. Di puncak gunung berdarah, para seniman bela diri yang datang ke sini pada dasarnya memperhatikan pergerakan di puncak gunung. Pada saat ini, ketika mereka melihat Si Feng menekan gunung ke arah Si Feng, mereka buru-buru mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Tidak. Harta surgawi ini milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tidak ada yang bisa. Cepat ambil tanganmu. Aku adalah karakter utama dunia ini. Harta surgawi ini milikku. Raksasa, kenapa kamu tidak menjadi temanku dan membawaku ke puncak gunung? Saya membencinya. Dewa kematian hitam adalah orang yang sangat jahat. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta karun ini? Bagaimana dia bisa? Jika orang jahat seperti itu mendapatkannya, kerajaan hamparan surgaku tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Ceritan yang tidak berdamai terdengar. Seolah-olah ada yang ingin memperkosanya. Suaranya sedih. 276 Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba tersedot ke dalam tablet batu berwarna darah di bawah pengawasan semua orang. Dia menghilang tanpa jejak. Tidak, 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 tidak. Melihat Si Feng tersedot ke dalam tablet batu berwarna merah darah, para seniman bela diri tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka buru-buru berteriak kesakitan. Mereka merasa jika mereka sampai ke puncak gunung dan menyentuh loh batu berwarna merah darah, mereka akan terpilih oleh loh batu tersebut. Namun, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Sialan raksasa itu. Mereka mulai membenci raksasa ini. Mereka merasa bahwa dia adalah raksasa yang sangat kejam yang membantu tiran melakukan kejahatan. Di benua Tianheng, ada seorang kaisar agung bermargazou. Dia adalah seorang kaisar bela diri, tapi dia kejam dan membunuh orang yang tidak bersalah. Dia memang berbeda dari pria lain. Pada saat ini, Kauntes Zhiyun masih berdiri di pohon berwarna merah darah tempat dia berpisah dengan Sifeng. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung dengan bingung. Dia melihat sosok yang menghilang setelah menyentuh tablet batu berwarna merah darah. Pada saat ini, Kauntes Zhiyun tiba-tiba merasa ada seseorang yang mendekat dari belakang. Dia segera menoleh dan melihat sesosok tubuh berwarna putih melompat dari atas pohon berwarna merah darah ke arahnya. Melihat Kauntes Zhiyun menoleh, senyuman muncul di wajah cantiknya. Itu adalah Lin Yuexin. Namun, entah kenapa, Kauntes Zhiyun, yang selalu ingin bertemu Lin Yuexin, tidak memiliki perasaan akrab dan hangat saat melihat Lin Yuexin. Sebaliknya, ada perasaan berbeda di hatinya. Ketika dia melihat Lin Yuexin, dia tidak sebahagia yang dia bayangkan. Sifeng, yang telah menghilang di depan mata semua orang, merasa seolah-olah dia telah tiba di tempat kegelapan yang tak ada habisnya. Seluruh tubuhnya tertahan dalam kegelapan. Tidak ada apapun di tempat ini selain kegelapan. Di mana ini, ruang di dalam tablet batu berwarna merah darah. Sifeng melihat sekeliling dan bergumam pelan. Dia perlahan mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, jadi dia mengikuti kekuatan isap dari tablet batu berwarna merah darah dan datang ke sini. Kamu sudah datang. Pada saat ini, suara acu-ta-acu terdengar di langit gelap di atas. Sifeng mendongak dan melihat sosok muncul di kehampaan. Itu adalah seorang pria parubaya, dengan rambut panjang berwarna merah darah berkibar tertiup angin. Wajahnya tampan dan bermartabat. Dia memancarkan aura-aura superior dan kuno. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan menatap Sifeng. Pria ini mengenakan baju besi berwarna merah darah yang sama dengan Sifeng. Namun, Sifeng tahu bahwa baju besi di tubuh pria ini hanyalah ilusi. Itu tidak nyata. Itu dipadatkan dari jiwa. Jiwa yang tersisa. Sifeng mengenali keberadaan pria parubaya itu dengan sekali pandang. Dia hanyalah jiwa yang tersisa. Meskipun dia memiliki penampilan yang bermartabat, Sifeng tahu bahwa dia sudah sangat lemah. Dia seperti pelita yang kehabisan minyak. Iblis darah, Sifeng mengangkat kepalanya dan memanggil identitas pria itu. Kamu memanggilku dengan namaku. Sepertinya kamu bukan anggota klan setan darah, tapi sama denganku. Sambil berbicara, Blood Demon menyeringai sedih. Kemudian dia melanjutkan, Saya tidak menyangka bahwa Blood Stripe Virus akan menyerang anggota umat manusia lain selain ibu saya. Mendengar kata-kata Blood Demon, Sifeng segera mengerti. Ketika dia menyerap sum-sum tulang dari kerangka berdarah dari Blood Stripe Virus di lorong bawah tanah keluarga Heidi Blue Moon City, dia tidak hanya memiliki aura ras manusia dan Blood Stripe Virus, tetapi juga Blood Demon. Juga salah mengira bahwa dia adalah anak manusia dan Blood Stripe Virus. Tampaknya ini juga alasan mengapa sisa jiwa iblis darah memanggilnya ke sini. Sayang, menatap sisa jiwa Blood Demon yang berdiri dengan bangga di kehampaan, Sifeng pura-pura menghela nafas. Lalu dia menirukan Blood Demon dan menyeringai sedih. Dia berkata, Di dunia ini, aku khawatir hanya kamulah satu-satunya yang bisa memahamiku. Pembohong. Kamu pembohong. Kamu berbohong lagi. Anda sama sekali bukan anggota dari Blood Stripe Virus yang mulia. Anda tidak memiliki garis keturunan virus garis darah di dalam diri Anda. Mengingat bahwa dia pernah ditipu oleh pemuda ini di masa lalu, api kudus penuh dengan kebencian. Sekarang setelah dia melihat penampilan Sifeng, api suci hampir menjadi gila. Berhentilah main-main. Sifeng berkata kepada api kudus melalui jiwanya. Ya, Anda dan saya berbagi nasib yang sama. Bagaimana mungkin aku tidak memahamimu? Blood Demon menganggup ke arah Sifeng di bawah. Aku tidak menyangka saat aku akan menghilang dari dunia ini. Saat ku pikir aku akan bertemu dengan keturunan klan iblis darah. Aku akan bertemu denganmu, yang bernasib sama denganku. Virus Blood Stripe benar-benar keji. Saya akan menghabiskan seluruh hidup saya melawan perlombaan ini sampai mati. Blood Devil, kamu sudah menjadi pelita tanpa minyak. Anda tidak akan bisa hidup lama. Mengapa kamu tidak memberikan semua yang kamu miliki kepadaku dan membantuku memberantas ras jahat ini? Wajah Sifeng tegas dan tegak. Suaranya nyaring dan kuat saat dia berbicara dengan Blood Devil. Pembohong? Penampilan ini? Ini adalah penampilan ketekunan yang megah. Saat itu, bahkan kursi ini pun tertipu. Api kudus mendengar kata-kata Sifeng, melihat penampilan Sifeng, dan berbicara lagi. Sayang, mendengar kata-kata Sifeng, Blood Demon menghela nafas. Dahulu kala, aku mempunyai pemikiran yang sama denganmu. Mereka membunuh ayahku dan menindas ibuku. Hari itu, keinginanku adalah membasmi ras garis darah dan memusnahkannya dari benua Tianheng. Namun, ras garis darah terlalu kuat. Saya membangun prasasti batu darah dan armor darah. Saya memimpin klan setan darah ke dunia yang saya ciptakan untuk melawan ras garis darah sampai mati. Namun, hanya satu orang dari ras garis darah yang datang. Satu orang dan satu keturunanku menderita banyak korban dalam pertempuran itu. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat mereka mati di bawah pedang orang itu. Darah mereka dihisap hingga kering, dan mereka berubah menjadi mayat kering. Mengingat adegan itu, sisa jiwa dari Blood Demon berkata dengan sedih. Prasasti batu darah ini telah rusak dalam pertempuran itu. Jika kamu mengaktifkannya tiga kali lagi, maka itu akan rusak. Namun, masing-masing dari tiga kali ini setara dengan serangan penuh kaisar bela diri bintang satu. Kamu terlalu lemah sekarang. Tiga kali ini dapat digunakan untuk menyelamatkan hidupmu. Sekarang, aku akan memberikan metode rahasia mengaktifkan prasasti batu darah ini kepadamu. Setelah sisa jiwa iblis darah selesai berbicara, nyanyian kuno dan misterius terdengar di benak Sifeng. Kemudian, karakter kuno muncul satu demi satu. Mendengarkan nyanyian dan melihat karakter kuno, Sifeng dengan cepat mencatatnya. Tiga kali, tiga pukulan penuh kaisar bela diri bintang satu. Bagi Sifeng saat ini, itu seperti mengirimkan arang dalam cuaca bersalju. Dengan alam bela diri saat ini dan prasasti batu darah yang dapat diaktifkan tiga kali, dia memenuhi syarat untuk pergi ke sekte Piaoksu di Kekaisaran Hamparan Surga. 277. Setelah Blood Demon mengajarkan Sifeng mantra dan metode rahasia mengaktifkan Blood Stellar, matanya masih tertuju pada Sifeng. Dia melirik baju besi berwarna merah darah di Sifeng dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Karena kamu telah mendapatkan baju besi ini, kamu pasti telah melepaskan hati iblis itu. Saat aku menempa armor berwarna merah darah ini, aku memasang teknik rahasia di atasnya untuk menghadapi iblis itu. Jika kamu benar-benar bertemu iblis itu di masa depan, aku harap kamu dapat menggunakannya dengan baik. Sekarang, saya akan menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa untuk membantu Anda menghilangkan batasan pada armor ini. Saat Blood Demon berbicara, dia telah membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, garis-garis aneh berwarna merah darah melayang keluar dari tangannya. Kata-kata itu padat seperti kata-kata menari dan jatuh di baju besi merah darah Sifeng. Segera, Sifeng merasakan bahwa setengah dari segel setan darah pada baju besi berwarna merah darah telah sepenuhnya dihilangkan ketika tanda merah darah kuno dan misterius jatuh di atasnya. Seluruh armor memancarkan cahaya merah darah iblis. Tanpa segel, Sifeng merasakan bahwa baju besi berwarna merah darah ini adalah artefak tingkat sembilan raja. Itu sudah menjadi artefak yang tiada tarahnya di benua Tianheng saat ini. Perlu diketahui bahwa pemurni misterius tingkat tertinggi di benua Tianheng saat ini hanyalah pemurni misterius tingkat delapan. Karena Blood Demon bisa menempa baju besi ini, tingkat kehalusan misteriusnya setidaknya tingkat sembilan raja, atau bahkan lebih tinggi. Kemudian, Sifeng memikirkan iblis yang disebutkan oleh setan darah. Ketika dia berada di alun-alun bawah tanah hari itu, dia mendengar detak jantung yang tumpul. Itu pasti berasal dari hati iblis. Seperti yang dia duga, armor berwarna merah darah digunakan untuk menekan kejahatan misterius. Menurut Blood Demon, seharusnya ada iblis lain. Dia hanya menekan hati iblis itu. Tubuh pemuda berkulit putih yang berada di alun-alun bawah tanah bersamanya seharusnya diambil alih oleh hati iblis. Hati iblis, atau bahkan iblis itu, apakah itu? Sifeng masih mengangkat kepalanya dan bertanya pada Blood Demon. Itu adalah keberadaan kuno yang kuat. Hari itu, saya bergabung dengan Blood Stripe Rache untuk menekannya. Aku terlalu lemah saat ini, dan aku tidak punya kekuatan untuk menceritakan semua ini padamu. Saya akan tidur. Suara sisa jiwa Blood Demon penuh dengan kelelahan dan kelemahan. Kemudian, di bawah tatapan Sifeng, mata di wajah pucat setan darah secara bertahap menjadi tidak bernyawa. Dia perlahan menutup matanya, dan tubuh Blood Demon perlahan meredup dan menjadi transparan. Pada akhirnya, dia benar-benar menghilang di ruang gelap ini seperti kabut. Sifeng tahu bahwa jiwa iblis darah telah benar-benar hilang setelah sisa jiwa iblis darah menghilang. Kamu terlalu hina. Saya tidak tahan. Pada saat ini, Api Suci berkata kepada Sifeng sekali lagi, iblis darah ini telah hidup begitu lama, namun dia masih tertipu olehmu. Dia benar-benar menjalani seluruh hidupnya seperti seekor anjing. Saat kamu mempercayai perkataan Bensau saat itu, bukankah kamu menjalani hidupmu dengan sia-sia? Sifeng berkata dengan nada mengejek. Mendengar nadanya, Api Suci merasa pria ini tidak memiliki rasa malu sama sekali. Dia berkulit terlalu tebal dan tercelah. Jadi bagaimana jika dia tercelah? Sifeng sama sekali tidak malu dengan hal ini. Memperoleh manfaat? Memperoleh manfaat, itulah yang terpenting baginya. Kali ini, dia mendapat banyak keuntungan dengan memasuki Prasasti Batu Merah Tua. Dia tidak hanya berhasil membatalkan batasan ras iblis darah pada baju Perang Merah Tua, dia bahkan mendapatkan Prasasti Batu Merah Tua ini dan tiga serangan dari Kaisar Beladiri Bintang 1. Di Kekaisaran Hamparan Surga, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Huff, aku sempat pusing sejenak, itu sebabnya aku terpesona oleh kata-katamu yang berbunga-bunga dan penampilanmu yang sok itu. Sifeng Huo dengan dingin mendengus. Segera setelah itu, dia teringat bahwa Blood Demon telah melakukan hal yang sama tadi. Karena itu, dia tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Pernahkah kamu mendengar tentang iblis yang dibicarakan oleh Blood Demon? Sifeng bertanya pada Sifeng Huo. Iblis itu bahkan telah bergandengan tangan untuk menekan Blood Demon dan Blood Stripe Rache, yang merupakan musuh bebuyutan satu sama lain. Bisa dibayangkan betapa besarnya ancaman iblis itu. Pada akhirnya, keduanya hanya berhasil menekan hati iblis itu. Tidak, aku belum melakukannya. Seng Huo menjawab dengan tidak ramah. Kalau begitu lupakan saja. Sifeng berbicara. Mo Xin itu, dia teringat kembali saat pemuda berjubah putih yang dirasuki Mo Xin bertarung melawannya. Aura yang dipancarkannya sama dengan Li Liuxin, Long Ao, bahkan makhluk jahat yang merasuki tubuh liru. Mungkin Li Liuxin yang tampak ceroboh itu mengetahui sesuatu. Kemudian, Sifeng membentuk mudra dengan tangannya dan melafalkan formula kuno dan misterius yang baru saja diajarkan oleh Blood Demon kepadanya. Tiba-tiba, tanda berwarna merah darah melayang keluar dari mudranya dan terbang. Mereka berkerumun padat dan beterbangan di ruang gelap seperti berudu yang berenang di kegelapan. Waktu perlahan berlalu, tetapi segel tangan dan nyanyian Sifeng masih belum berhenti. Dalam kegelapan tanpa batas, semakin banyak rune berwarna darah melayang di udara, menjadi semakin padat, menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, area gelap dengan Sifeng sebagai pusatnya hampir menjadi lautan rune berwarna merah darah. Sifeng akhirnya berhenti melafalkan rumusnya, dan mudra Sifeng perlahan ditarik. Dengan gerakan Sifeng, lautan rune seperti lautan kabut yang diterangi matahari dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan tanpa batas. Adapun Sifeng, dia segera merasa seolah hatinya terhubung dengan tablet batu berwarna merah darah di dunia luar. Perasaan yang sangat misterius. Sambil berpikir, Sifeng mengambil langkah maju. Segera, pemandangan di depan mata Sifeng tiba-tiba berubah. Dari kegelapan aslinya, berubah menjadi warna merah darah. Ia kembali ke posisi semula di puncak gunung. Sifeng melihat raksasa transparan tinggi itu masih berdiri di puncak gunung berwarna merah darah. Ia masih menatapnya dengan dua mata besar seperti lentera. Sifeng juga melihat wajah kasar raksasa itu mengungkapkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan ketika dia melihat Sifeng. Bagaimana? Bagaimana? Melihat Sifeng lagi? Raksasa itu bertanya dengan suara menggelegar. Bagaimana menurutmu? Sifeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap raksasa itu, dan berkata dengan bangga. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? 278 Sifeng tidak mengatakan apapun kepada raksasa itu. Sebaliknya, dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu raksasa itu apa yang harus dilakukan. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan telapak tangannya menghadap tablet batu raksasa berwarna merah darah. Tiba-tiba, prasasti berwarna merah darah di puncak gunung mulai bergetar hebat, bergetar, bergemuruh, dan mengaum. Saat prasasti itu berguncang, seluruh puncak gunung berwarna merah darah bergetar hebat seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Kemudian, saat tablet batu berwarna merah darah itu bergetar, terjadi ledakan keras. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Semua orang melihat tablet batu besar berwarna darah tiba-tiba muncul dari tanah dan membubung ke langit. Segera setelah tablet batu itu bergerak dan terbang ke langit, segel dan formasi yang didirikan klan Scarlet di puncak gunung berwarna merah darah tiba-tiba menghilang. Saya, saya telah mendapatkan kembali basis kultivasi saya. Ah, loh batu itu. Malaikat maut berbaju hitam telah memperoleh loh batu berwarna merah darah. Tablet batuku, tablet batuku. Membunuh. Beberapa seniman bela diri merasakan bahwa basis budidaya mereka telah pulih. Mereka dengan cepat menelan ramuan dan batu primordial untuk memulihkan energi asal mereka. Mereka berteriak dan menatap si Feng dan tablet batu berwarna merah darah yang terbang ke langit. Mata mereka dipenuhi keserakahan. Mengaum. 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 Raksasa itu merasakan perubahan puncak gunung berwarna merah darah. Dia merasakan segel dan formasi menghilang satu demi satu. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi tembus cahaya dan mulai berubah menjadi daging dan darah manusia biasa. Raksasa itu dengan bersemangat mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dia mengepalkan tangannya dan memukul dadanya untuk mengekspresikan kegembiraannya. Para seniman bela diri yang telah mendapatkan kembali basis budidaya mereka dan rakus terhadap tablet batu berwarna merah darah menjadi tenang ketika mereka melihat raksasa itu. Mereka merasakan aura raksasa itu lebih kuat dari sebelumnya. Ketika tubuh tembus pandang raksasa itu dikembalikan ke keadaan normalnya, tubuhnya seperti ikan paus yang menghisap air, dengan liar menyerap energi dunia. Auranya juga berkembang pesat, menjadi lebih kuat dengan cepat. Ketika para seniman bela diri melihat raksasa itu, mereka seolah-olah sedang melihat lautan tanpa batas. Mereka tidak dapat melihat ujung raksasa itu dan tidak dapat mengetahui di basis budidaya apa dia berada. Namun, mereka merasa dirinya sekecil semut di hadapan raksasa. Jika raksasa itu ingin membunuh mereka, semudah menjentikan jarinya. Hahaha, raksasa itu tertawa terbahak-bahak ke langit saat dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Segera setelah itu, tubuh besarnya melesat ke langit seperti tablet batu berwarna darah. Dia mengepalkan tinjunya yang besar dan melayangkan pukulan kuat ke langit berwarna darah. Pa, raungan yang memekakan telinga bergema melalui kehampaan berwarna darah seperti petir. Seketika, semua orang melihat ruang itu hancur akibat pukulan raksasa itu. Retakan berwarna darah muncul dan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Pa, setelah pukulan pertama, raksasa itu melanjutkannya dengan pukulan lainnya. Retakan berwarna darah di kehampaan pecah seperti kaca di bawah pukulan kedua. Sebuah lubang besar berwarna darah muncul di kehampaan. Tubuh raksasa itu bergegas naik dan masuk ke dalam lubang berwarna darah. Dasar pria tak berperasaan. Dia pergi begitu saja. Si Feng bergumam ketika dia melihat raksasa itu menghilang. Sambil berpikir, prasasti batu berwarna darah yang terbang ke langit dengan cepat kembali ke puncak gunung di bawah. Membunuh. Melihat raksasa itu menghilang, seorang kultifator yang tidak bisa lagi menekan keserakahan di dalam hatinya bergegas menuju puncak gunung berwarna merah darah. Pada saat ini, kekuatannya dipulihkan dengan bantuan pil dan batu primal. Kultifasinya sudah pulih. Segera setelah itu, lebih banyak prajurit bergegas ke puncak gunung. Ayo pergi. Ayo pergi. Semua orang bisa mendapatkan harta karun langka. Lin Yuexin, yang berada di samping Putri Ziyun, berkata padanya. Namun, pada saat ini, Lin Yuexin melihat Putri Ziyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin bertengkar dengannya. Setelah mengatakan ini, Lin Yuexin melihat Putri Ziyun tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, dia melihat sosok berbaju besi berwarna darah di puncak gunung. Ziyun, kamu. Ketika Lin Yuexin melihat ini, dia merasa aneh dan sedih. Dia bisa melihat ada yang tidak beres dari mata Putri Ziyun. Ziyun, pernahkah Anda jatuh cinta dengan pria ini? Teriak Lin Yuexin. Setelah mendengar kata-kata Lin Yuexin, Putri Ziyun memalingkan muka dari Si Feng dan menoleh ke Lin Yuexin. Dia berkata, saudari Yuexin, saya pikir. Saya telah jatuh cinta padanya. Anda, Anda, bagaimana ini mungkin? Ziyun, bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan pria ini? Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan pria ini? Mendengar perkataan Ziyun, Lin Yuexin tidak hanya merasa sedih, tapi dia juga merasa kecewa. Ia seperti kehilangan sesuatu yang berharga. Hatinya terasa kosong. Saat dia berbicara, wajahnya yang cantik dan lembut dipenuhi dengan emosi. Saudari Yuexin, bukankah kamu mengatakan, jika kita terus bersama, tidak akan ada hasil. Putri Ziyun memandang Lin Yuexin dengan serius dan berkata, saya, Lin Yuexin kehilangan kata-kata. Dia memang telah mengatakan hal itu kepada Ziyun, tapi, meskipun dia mengira itu demi kebaikan Ziyun sendiri dan merasa bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang bahagia jika terus seperti ini, dia tidak tega berpisah dengan Ziyun. Katakan padaku, Ziyun, kenapa kamu menyukainya? Mengapa kamu menyukai pria ini? Saat Lin Yuexin mengatakan ini, dua aliran air mata sudah mengalir di pipinya. Wajah aslinya yang cantik dan halus bahkan lebih menyedihkan. Mengapa kamu menyukainya? Putri Ziyun menggumamkan kata-kata Lin Yuexin. Tanpa sadar, dia menoleh perlahan dan melihat sosok berwarna merah darah itu. Si Feng berdiri di puncak gunung dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dan juga berwarna merah darah di balik baju besi berwarna merah darahnya juga menari tertiup angin. Pada saat itu, di mata Putri Ziyun, Si Feng seperti iblis berwarna merah darah. Putri Ziyun juga mengetahui bahwa pada saat itu, semua pandangan di dunia terfokus pada sosok ini. Ini adalah pria yang sangat luar biasa dan menarik banyak perhatian. Dengan sebuah jawaban di dalam hatinya, Putri Ziyun berkata kepada Lin Yuexin, Saudari Yuexin, alasan kenapa aku menyukai pria di masa lalu mungkin karena pria yang kulihat terlalu rendah. Di kerajaan hamparan surga, aku merasa ada tidak ada laki-laki yang bisa dibandingkan dengannya. Saat ini, dia mungkin bukan siapa-siapa. Namun, saya yakin tidak lama kemudian, nama Anda akan dikenal di seluruh dunia. Saya yakin dia mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. 279. Dentang. Tiba-tiba, sitar kayu muncul di pelukan Lin Yuexin. Suara sitar terdengar nyaring dan jernih. Ini mewakili kengganan dan kemarahan Lin Yuexin. Dia tidak akan pernah membiarkan pria itu mengambil pria yang dicintainya. Tidak, Suster Yuexin. Jangan melihat sitar kayu muncul, Countess Ziyun berteriak cemas. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diselah oleh Lin Yuexin. Ziyun, kamu tidak perlu membujuknya. Dia akan mati hari ini. Setelah Lin Yuexin selesai berbicara, dia mengabaikan Countess Ziyun. Sambil memegang sitar kayu, dia terbang menuju Sifeng, yang berada di puncak gunung. Suster Yuexin. Melihat sosok putih Lin Yuexin, wajah cantik Countess Ziyun dipenuhi kekhawatiran. Saat ini, dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka terluka. Lihat, itu Lin Yuexin. Dia terbang menuju puncak gunung. Seniman bela diri itu adalah, mereka adalah klan Dongfang, klan Huo, dan klan Ji dari Kerajaan Hamparan Surga. Di bawah pimpinan Dongfangjun, Huo Yuan, dan Ji Dujue, tiga jenius dari tiga klan, mereka juga terbang menuju puncak gunung. Dengan banyaknya jenius yang bekerja sama, mungkin akan menjadi bencana jika bocah ini mendapatkan tablet batu merah tua. Harta karun unik langit dan bumi, bukan menjadi milik Anda hanya karena Anda menginginkannya. Anda harus hidup untuk menggunakannya. Seorang seniman bela diri, yang iri pada Sifeng karena mendapatkan tablet batu merah tua, mendengus dingin. Menurutnya, akan lebih baik bagi para jenius terkenal untuk mendapatkan tablet batu merah tua itu daripada seniman bela diri muda ini, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Orang itu, pria itu adalah Wei Cheng dari Sekte Awan Api. Astaga, awalnya aku tidak mengetahuinya. Namun, aku tidak menyangka bahwa semua jenius dari Kerajaan Hamparan Surga akan berada di sini, di Hutan Merah. Dongfang Jun dari klan Dongfang, Huo Yuan dari klan Huo, Jidu Jue dari klan Ji, dan Wei Cheng dari Sekte Awan Api. Semuanya adalah Grandmaster bela diri bintang 4. Lin Yuexin, jenius nomor satu di Kekaisaran Hamparan Surga, adalah Grandmaster bela diri bintang 5. Jika saya adalah pemuda ini, saya lebih suka meninggalkan tablet batu berwarna merah darah ini dan membiarkan para jenius ini bertarung di antara mereka sendiri. Dengan begitu, saya tidak akan menjadi sasaran kritik publik dan diledakkan. Benar, jika raksasa itu masih ada di sini, tidak ada yang berani merebut tablet batu berwarna merah darah ini dari anak ini. Sekarang raksasa itu telah meninggalkannya dan pergi, jika dia masih tidak tahu harus berbuat apa, maka dia layak untuk mati. Para seniman bela diri berkata satu demi satu. Sepupu, bagaimana kita harus memilih? Pada saat ini, Bai Yun Suang dan prajurit keluarga Bai semuanya berdiri di atas pohon berwarna darah, memandangi puncak gunung. Salah satu prajurit keluarga Bai yang berdiri di samping Bai Yun Suang bertanya. Tunggu dan lihat. Bai Yun Suang hanya mengucapkan empat kata ini dalam hati. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan atau rencanakan. Mereka masih diam-diam memperhatikan. Dalam kehampaan berwarna darah, tablet batu raksasa berwarna merah darah yang menghantam Sifeng dengan keras tiba-tiba menyusut dengan cepat saat jatuh ke arah Sifeng. Tablet batu berwarna merah darah, yang seukuran raksasa beberapa saat yang lalu, menyusut seukuran jari di bawah pikiran Sifeng dan jatuh ke telapak tangan kirinya. Di telapak tangan kiri Sifeng, ada pola tablet batu berwarna merah darah seukuran ibu jari. Dia telah sepenuhnya menyempurnakan tablet batu berwarna merah darah sesuai dengan metode pemurnian ajaib yang diajarkan oleh setan darah. Sekarang, tablet batu berwarna merah darah dapat diaktifkan oleh pikirannya. Namun, dia hanya bisa mengaktifkan tablet batu itu tiga kali. Tentu saja Sifeng enggan menggunakannya. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Dia melihat sekelompok seniman bela diri, yang penuh dengan semangat juang yang kuat dan niat membunuh, bergegas ke arahnya. Setidaknya ada 40 atau 50 seniman bela diri. Di antara seniman bela diri ini, yang paling lemah adalah di alam kerajaan bela diri. Yang terkuat ada di alam Grandmaster bela diri bintang 5. Sifeng telah melihat kejeniusan dari sekte Piaoksu, Lin Yuexin, yang mengenakan pakaian putih dan memegang sitar kayu. Ketika Lin Yuexin memandang Sifeng, niat membunuhnya terlihat jelas. Begitu banyak pemuda jenius, jika mereka semua terbunuh, itu akan menjadi hal yang baik. Melihat 100 seniman bela diri bergegas ke arahnya, bibir Sifeng melengkung menjadi senyuman mengejek. Pedang haus darah telah muncul di tangan kanannya. Ada begitu banyak orang jenius. Jika aku meminum darah mereka, menyerap energi kematian mereka, dan melahap kekuatan jiwa mereka, aku seharusnya bisa mencapai alam Grandmaster bela diri bintang 2 di alam seni bela diri. Kekuatan jiwaku seharusnya mampu mencapai menerobos ke peringkat 6. Sekarang Sifeng telah menerobos ke alam Marsial Grandmaster, semakin sulit baginya untuk maju di alam seni bela diri. Energi yang dia butuhkan juga semakin meningkat. Membunuh. Sifeng berteriak dengan suara rendah. Melihat begitu banyak orang jenius terbang ke arahnya, bukan saja dia tidak mundur, dia bahkan berlari ke arah kerumunan. Melihat begitu banyak orang mengirimkan diri mereka ke kematian dan berapa banyak energi yang dapat mereka berikan, Sifeng merasa seolah-olah dia telah melihat harta karun. Dentang. 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 Suara sitar terdengar. Lin Yuexin memegang sitar kayu di tangan kirinya dan terus memetik senarnya dengan tangan kanannya. Di dalam kehampaan, udara langsung bergetar karena gelombang suara. Segera setelah itu, pedang transparan, pedang, tombak, kapak, dan sebagainya dipadatkan. 18 jenis senjata, padat, menyapu Sifeng. Membunuh. 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 Setelah serangan Lin Yuexin, teriakan, bunuh, segera terdengar. Satu demi satu, para prajurit mulai menyerang dan menggunakan keterampilan bela diri mereka. Mereka memiliki pemahaman diam-diam untuk membunuh Sifeng terlebih dahulu dan kemudian merebut tablet batu itu. Bayangan pedang besar, bayangan pedang, bayangan tombak, kobaran api, hujan es, angin kencang, kilat. Garis-garis energi yang keras, mempesona, dan berwarna-warni berkumpul untuk membentuk lautan energi, melonjak menuju Sifeng. Di puncak gunung berwarna darah, para prajurit di bawah yang tidak bergerak melihat energi mengamuk yang terkondensasi di kehampaan. Banyak dari mereka gemetar ketakutan dan sulit bernapas. Di bawah pengaruh kekuatan ini, bahkan leluhur marsial tingkat tinggi pun akan hancur. Huh, Sifeng, yang sedang terbang ke bawah, mendengus dengan jijik di hadapan gelombang energi dahsyat yang sepertinya mampu melahap dan menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, baju besi berwarna merah darah di tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang sangat kuat, yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Meskipun segel pada armor pertempuran tingkat kaisar semuanya telah rusak, Sifeng tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan armor tersebut dengan kekuatannya saat ini. Meski begitu, ketika menghadapi seniman bela diri muda dari kekaisaran hamparan surga, yang terkuat hanyalah seniman bela diri realem marsial leluhur bintang 5. Itu sudah cukup baginya untuk tetap tak terkalahkan. Serangan pertama yang tiba adalah senjata gelombang suara yang dibentuk oleh gelombang suara Lin Yuexin. Namun, senjata gelombang suara ini segera ditelan oleh cahaya merah darah. 280. Serangan gelombang suara Lin Yuexin ditenggelamkan oleh cahaya merah darah. Dia segera merasakan bahwa serangannya telah dihancurkan oleh cahaya merah darah. Lin Yuexin tidak bisa menahan perasaan terkejut dan terkejut. Dia adalah putri surga yang bangga, tapi dia adalah orang nomor satu di daftar peringkat jenius kerajaan hamparan surga. Tidak, agar Ziyun kembali ke sisiku, kamu harus mati. Kamu harus mati. Lin Yuexin tidak mau mengakui kekalahan. Tangan kanannya tiba-tiba memainkan sitar kayu. Dentang. Tiba-tiba, seluruh langit dipenuhi suara sitar. Kemudian, sambaran petir besar yang dibentuk oleh gelombang suara muncul di atas Xi Feng dan menimpa Xi Feng. Pada saat ini, energi kekerasan yang dibentuk oleh 45 seniman bela diri mengalir ke cahaya merah darah. Namun, dalam kehampaan, wajah para seniman bela diri dipenuhi dengan ketakutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Mereka merasa sulit untuk menerimanya. Mereka tiba-tiba merasa bahwa dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, bahkan ahli alam marsial leluhur bintang enam tidak punya pilihan selain mati di bawah serangan itu. Namun, energi kekerasan dan kuat tidak hanya tidak menembus cahaya merah, tetapi juga dihancurkan oleh cahaya merah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Apa bidang seni bela diri orang ini? Itu adalah tablet batu. Dia baru saja tersedot ke dalam tablet batu berwarna merah darah. Dia pasti mengalami petualangan yang tak terbayangkan dan memperoleh peluang besar. Semuanya, mari bekerja lebih keras. Kita harus membunuh orang ini dan membagikan rahasia yang diperolehnya. Membunuh. 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 Para seniman bela diri meraung lagi. Teknik dan serangan seni bela diri siap diluncurkan. Para seniman bela diri yang belum menggunakan kekuatan penuh mereka sekarang ingin menyimpan kekuatan mereka untuk membunuh si Feng dan bertarung demi tablet batu berwarna merah darah. Sekarang, mereka tidak lagi menahan diri dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Keras, mempesona, dan cemerlang. Kekuatan yang membuat prajurit biasa berdebar sekali lagi meletus di langit, melonjak menuju si Feng, seolah-olah itu akan membuat si Feng berkeping-keping. Lampu merah darah pada armor merah darah semakin terang. Ekspresi si Feng tidak berubah. Bahkan ketika dia merasakan gelombang suara besar dan guntur turun dari atas, dia tetap tenang. Kemudian, serangan Lin Yuexin kembali mengenai lampu merah darah. Namun, Lin Yuexin tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Keterampilan bela diri terkuatnya, serangan terkuatnya, Soundwave Wild Thunder miliknya, sekali lagi telah dimusnahkan seluruhnya oleh cahaya merah darah. Pada saat ini, Lin Yuexin sudah berpikir untuk mundur, jadi dia diam-diam mundur. Menghadapi gelombang kekuatan kekerasan lainnya, si Feng terus mendekati kerumunan dengan cepat. Kali ini tidak terkecuali, cahaya merah darah yang dipancarkan oleh Imperial Armor sekali lagi menghapus energi kekerasan dan menyilaukan. Pada saat ini, sosok si Feng melintas, dan seperti serigala memasuki kawanan domba, dia melintas ke kerumunan pembudidaya. Pedang haus darah di tangannya sudah diacungkan dengan liar di tengah kerumunan pembudidaya. Segera, gambar pedang putih pekat melintasi kerumunan, dan setelah itu, tangisan menyedihkan terdengar dari kerumunan kultifator. Ah! Ah! Tidak, semuanya, cepat serang bersama. Orang ini bergegas masuk. Bunuh, semuanya, bunuh dia dengan cepat. Dia harus mati. Ah! Seorang seniman bela diri yang meneriaki kerumunan tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Pedang haus darah berwarna merah cerah telah menembus tenggorokannya. Tiba-tiba, dia merasakan seluruh darah di tubuhnya mulai mengalir mundur. Tubuhnya seperti balon kempes, dengan cepat menyusut. Pembantaian berlanjut. Si Feng tidak menunjukkan belas kasihan kepada para penggarap yang ingin mengambil nyawanya, tidak peduli seberapa nyaringnya jeritan mereka atau seberapa besar rasa sakit yang mereka alami. Menginginkan hartanya dan ingin mengambil nyawanya, mereka harus siap mental untuk disembeli seperti babi dan anjing. Jika bukan karena kekuatannya, seniman bela diri yang rakus ini akan menggunakan senjata dan keterampilan bela diri mereka untuk menghancurkan tubuhnya. Apakah? Apakah ini benar? Sekarang, begitu banyak orang jenius yang dibantai oleh orang yang bergegas ke kerumunan tanpa perlawanan. Di puncak gunung berwarna merah darah, beberapa seniman bela diri menatap kosong ke kehampaan. Melihat pemandangan yang sangat tidak nyata ini, seolah-olah mereka berada dalam mimpi yang sangat tidak nyata. Mayat orang-orang terkenal di kerajaan hamparan surga ini berjatuhan seperti pangsit, dan tubuh yang berjatuhan telah menjadi layu dan layu, seperti mayat kering yang telah lapuk selama ribuan tahun. Malaikat Maut. Dewa kematian berpakaian hitam. Ini sebenarnya adalah dewa kematian. Rumornya benar. Orang ini kejam dan haus darah. Sekarang, dia menggunakan pedang di tangannya untuk tanpa ampun meraup nyawa para jenius ini. Begitu banyak orang jenius dari kekuatan besar yang tumbang. Saya kira kerajaan hamparan surga akan berubah. Iblis? Ini hanyalah iblis. Itu terlalu menakutkan. Itu dia. Pada saat ini, Kauntes Ziyun sedang menatap kosong pada sosok di kehampaan, menue nyawa para seniman bela diri. Tiba-tiba, dia sadar. Lin Yuexin masih di sana. Saudari Yuexin, tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Segera, Kauntes Ziyun dengan cepat terbang menuju kehampaan. Seniman bela diri keluarga Bai masih melihat ke langit di bawah pimpinan Bai Yun Suang. Mereka semua tercengang. Orang yang pernah bepergian bersama mereka sebenarnya sangat kuat saat ini. Warisan Jeyu, keturunan Kaisar Jeyu, memang luar biasa. Beberapa orang bahkan mulai merasa beruntung karena Bai Yun Suang tidak memberikan perintah untuk pergi ke kehampaan dan bergabung dengan seniman bela diri lainnya untuk memperjuangkan prasasti tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang merasa takut. Ketika mereka melihat prasasti berwarna merah darah telah diambil oleh orang ini, mereka menjadi gelisah. Untungnya, mereka menahan diri. Di atas pohon berwarna merah darah di hutan berwarna merah darah, slip diok di dada Yang Zong mengeluarkan suara tua. Zonger, ayo pergi. Mem, setelah mendengar suara lama, Yang Zong melihat kemedan perang di langit dan sedikit mengangguk. Saat ini, Yang Zong menjadi sangat tenang. Dia hanya berkata pada dirinya sendiri, Si Feng, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku, Yang Zong, pasti akan melampauimu. Setelah itu, Yang Zong tahu bahwa dia bukan tandingan Si Feng. Prasasti berwarna merah darah telah diambil oleh Si Feng. Tidak ada artinya tinggal di sini lebih lama lagi. Sosoknya menerobos langit dan terbang menuju kehampaan di luar puncak gunung berwarna merah darah. Pemuda lain dengan pedang besar yang kehilangan tangannya memandang kemedan perang di langit dengan enggan. Kemudian, seperti Yang Zong, dia menerobos langit dan meninggalkan puncak gunung berwarna merah darah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.